Apa namanya tema yang mau saya bahas ini tentang Azabil Qobr, yaitu siksaan kubur. Masalahnya saya mau membicarakan masalah siksaan kubur ini karena itu adalah cerita horror yang saya alami ketika saya masih kecil, ketika saya masih SD. Nenek saya itu jago cerita, pandai sekali cerita tentang siksaan kubur waktu itu. Jadi selalu nenek saya itu. Apalagi kalau lagi mengajarkan bacaan sholat, misalnya tahiyat akhir itu, sebelum salam kanan, salam kirim, itu ada doa tahiyat akhir itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabi al-qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarifid natil masihid dajal. Nah itu diajarkan oleh nenek saya yang berkaitan dengan siksaan kubur itu. Jadi begitu mayat dimasukin ke dalam tanah, kemudian ditutup, dua malaikat mungkar dan nakir akan masuk ke dalam kubur. Kemudian dia akan bertanya. Pertanyaannya itu ya sama, tetapi pertanyaannya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Man robbuka, siapa Tuhan kamu? Waman nabi yuka, dan siapa nabi kamu? Jadi ditanya seperti itu. Lah ini yang ditanya ini orang Bima, yang gak ngerti bahasa Arab, bagaimana menjawabnya? Maka ada di dalam bahasa Bima, dan misalnya orang Bima itu ada namanya Talqin. Karena ada di dalam kitab kuning, lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi ajarkan orang yang meninggal itu dengan bertalqin. Talqin itu la ilaha illallah. Maka talqin itu waktu mayat itu sebelum dimasukin ke dalam kubur, itu ditalqinkan. Kalau orang Jawa bilang begini, Nek koe ngko ditakon man robbuka? Jawab po, Allahu Rabbi. Nek ditakon mana? Waman nabi yuka? Jawab po, Muhammad nabi. Wa ayna kiblatutuka? Nek ditakon ayna kiblatuka? Jawab. Kiblati ilal ka'bah. Jadi kiblat saya adalah ka'bah. Itu diajarkan oleh orang yang mau menggumburkan ini kepada mayat yang sudah mau dimasukkan ke dalam tanah supaya nanti si mayat ini bisa menjawabnya. Apa yang dia jawabnya nanti? Seperti itu nanti. Nah itulah namanya lakkinu mautahkum. Nah, dulu orang Bima mengajar seperti itu, talqin, kemudian juga nanti diajarkan juga bagaimana menjawab yang lain, hal-hal yang lain. Amal ibadahnya, bagaimana perlu dijawab. Ya itulah namanya talqin. Lakkinu mautahkum la ilaha illallah. Intinya tiada Tuhan selain Allah. Itu namanya inti dari talqin. Nah tentu saja itu orang Muhammadiyah, bapak saya tidak mengajar seperti itu. Karena bapak saya itu pendiri Muhammadiyah di kota Bima. Termasuk salah seorang pendiri Muhammadiyah di kota Bima. Dan paman saya juga almarhumah, sudah almarhum, Kiai Haji Abdul Ghani Maskur. Ini orang yang luar biasa paman saya itu di dalam pengembangan dan mempertahankan Islam di kota itu. Berbeda dengan nenek saya. Nenek saya itu orang Islam kuno. Ya sama dengan NU. Nenek saya itu pahamnya paham NU. Yang mengajarkan ada tahlilan, kalau orang sudah meninggal dunia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan harus membaca yasin. Setiap hari ketiga, hari ketujuh, hari ke sepuluh, ke empat puluh, dan seterusnya. Sampai seribu hari. Jadi itu ada doa seribu hari, orang tua meninggal dunia. Bagi orang yang sudah meninggal dunia. Sementara bapak saya itu pendiri Muhammadiyah. Jadi nenek saya itu bertentangan pahamnya dengan bapak saya yang Muhammadiyah. Kalau orang Muhammadiyah nggak ada itu. Apa namanya kenduri tiga hari, tujuh hari, sepuluh hari, dan seterusnya sampai setahun itu. Sampai seribu hari. Itu nggak ada. Karena orang Muhammadiyah mengambil, mentarjihkan hadis-hadis bahwa baca yasinan untuk orang yang meninggal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi itu pendapat orang Muhammadiyah. Begitu juga orang Muhammadiyah, misalnya tidak ada upacara mitoni. Istri tujuh bulan, kemudian didoakan bayi di dalam perut itu. Nah orang Muhammadiyah anti semacam itu. Bahkan untuk, apa namanya, untuk ini, untuk orang yang tidak boleh kita makan di rumah orang yang sakit, yang meninggal. Nggak boleh itu. Haram itu bagi Muhammadiyah. Karena dia mengambil hadis, mentarjihkan hadis, isna utpo'ama li'ali ja'farin. Buatkanlah makanan untuk keluarga ja'far. Keluarga ja'far itu ja'far tadi barusan meninggal si ja'far ini. Maka Nabi Muhammad menyuruh para sahabatnya membuatkan makanan untuk keluarga ja'far. Jadi bukan makan di sana, enggak boleh. Itu alasan Muhammadiyah sehingga tidak ada, tidak boleh makan di rumah orang yang meninggal dunia. Ya saya ya, dua-duanya, walaupun saya adalah kader Muhammadiyah, ya, kalau disuruh makan di situ, saya tetap membawakan makanan, tetapi saya makan juga di situ, gitu. Tetapi ya, saya tentu akan memberikan uang yang lebih besar kalau saya makan di situ. Nah, itu maksud saya. Nah, saudara-saudara, kembali kepada masalah siksaan kubur ini, apakah Yesus itu mengajarkan siksaan kubur? saya tidak pernah membaca sepotong ayat pun di dalam Alkitab tentang harus ataupun cerita dan bagaimana pengalaman-pengalaman di dalam Alkitab tentang orang yang meninggal dunia. apakah kita harus begini-begini-begini, mengubuhkannya begini-begini-begini dan tidak ada upacara sholat atau menyolatkan mayat. Itu, enggak ada itu di dalam kekristianan ataupun yang diajarkan di dalam Alkitab. Saya tidak temukan satu nas, satu pun yang berkaitan dengan itu. Yang jelas, si mayat ini orang yang hidup itu ketika dihidupnya harus benar-benar iman kepada Yesus Kristus. Karena intinya daripada beriman kepada Yesus Kristus itu sampai kepada titik anahuasiratu walhaqu walhayat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. La yaji'u ahadun ilal'ab ilabi. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak. Tidak ada seorang pun yang masuk surga. Masuk surga kecuali dalam nama Yesus Kristus. Kecuali lewat aku, lewat Yesus Kristus. Itu yang diajarkan oleh Yesus Kristus tentang kebenaran hidup seseorang sebelumnya. Kalau dia tidak mengenal Yesus Kristus ya bagaimana dia masuk surga? Bagaimana dia akan mengenal surga dimana Yesus itu sudah mengajarkannya? Bahkan Yesus itu dimana aku datang dari sana aku datang dan aku kembali ke sana. Itu ajaran yang luar biasa. Sehingga saya tidak pernah ragu sedikitpun dengan apa yang saya imani sekarang ini. Kenapa? Karena data-data Alkitab itu jelas sekali. jadi jadi sebenarnya bukan karena menyinggung keyakinan yang lama bukan itu maksudnya. Saya bisa menyinggung keyakinan yang lama itu untuk menjelaskan perbedaan supaya orang Kristen juga tambah kuat imannya supaya tambah besar mentalnya. Sehingga kalau ditanya begini-begini-begini bisa dijawab. sekarang ini orang Kristen yang hanya KTP baru disinggung-singgung sedikit eh sudah goyang. Itu. Itulah sebabnya saya harus menjelaskan dengan baik bukan menyinggung agama lain. Ini kan kesaksian ini kan pengalaman iman saya. Kalau saudara tersinggung mungkin netizen itu tersinggung seperti yang sudah saya bahas di depannya hapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang menghina kekristenan yang menghina dan boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Sederhana kalau tidak mau disinggung-singgung Abdul Somad jangan menyinggung kekristenan dong kamu boleh berdebat dengan saya. Saya Seyfuddin Ibrahim jago debat kalau sekedar ngomong kayak begitu lo hanya ngomong satu sisi saya sudah berbicara dua sisi dan saya bisa berbicara tentang perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai kepada Al-Quran dan kita mix antara tiga kitab itu saya bisa berbicara tentang itu kalau tentang kecerdasan hafalan ya mungkin saudara ya masih muda sih jago hafal saya gak kalah saya gak kalah kalau untuk berdebat dengan Abdul Somad bahkan majelis ulama Indonesia saya tantang kita berdebat masalah kebenaran ini jadi apakah siksaan kubur itu diajarkan oleh Yesus Kristus tidak benar Yohanes 14 ayat 2 ayat 2 dan 3 begini bunyinya di rumah Bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu ayat ketiga dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat dimana aku berada kamu pun berada nah ini luar biasa ini jadi Isa Al-Masih Yesus Kristus itu sudah duluan naik ke sorga Anda Anda kalau ditanya kalau Anda bertanya kepada anak sekolah minggu orang Kristen Yesus update dimana pasti akan dijawab di sorga jadi 2000 tahun yang lalu Yesus itu sudah naik ke sana menyiapkan tempat bagi siapapun sehingga dimana Yesus berada kamu pun berada inilah inilah ajaran Yesus yang mengatakan tidak ada siksaan kubur di dalam Kristen jadi Yesus tidak mengajarkan siksaan kubur lagian kasian pula orang sudah mayat sudah bangke kayak begitu masih disiksa dan mereka bilang begini ada netizen yang saya catat tadi di hp saya itu hai taipudin kamu murtad kamu nanti akan kena azab kubur kamu akan disiksa di sana nanti kalau sudah masuk Kristen jangan singgung lagi agama yang lama dong katanya saya senang saya setuju tapi berhentilah saudara saudara ustad ustad kecil di kampung kampung dimana mana itu selalu ngeledek ke Kristenan ya apalagi di Jakarta ini toa masjidnya itu kalau disebelah sononya itu ada rumah orang Kristen toanya itu langsung dicorongin ke jendelanya sampai begitu sadis lalu hutbah dan ceramahnya itu wah kalau gak nyinggung Kristen itu gak mantap jadi mereka itulah yang disebut anti-Kris sangat benci dengan ke-Kristenan mereka gak suka entah kenapa ya ya sama dulu saya juga begitu waktu itu waktu saya jadi orang Kristen itu eh waktu saya jadi Muslim itu benci sekali dengan Kristen apalagi kalau pakai kalung salib itu kalau boleh saya tebas lehernya waktu itu tapi kan sekarang memang luar biasa Tuhan Yesus itu mengubah akal pikiran saya di ayat keempat dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ jadi kalau kita sudah waktu di dunia ini percaya Yesus Kristus bagi Tuhan di Juru Selamat kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ kenapa karena Yesus lah jalan tadi ayatnya anahu as-suratu al-haq wal-hayat akulah jalan kebenaran dan hidup kata Thomas kepadanya Tuhan kami tidak tahu kemana yang kau pergi jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ kata Yesus kepadanya anahu as-suratu wal-haq wal-hayat akulah jalan kebenaran dan hidup jadi kita semua harus kenal Yesus Kristus selagi kita ada di dunia ini supaya kita tahu jalan ke sana supaya dimana Yesus ada kita juga ada amin ini yang penting dari semua pengajaran ini jadi tidak ada siksaan kubur di dalam kekristenan itu sebabnya saya beralih pindah kepada keyakinan yang baru ini karena Yesus tidak mengajarkan siksaan kubur Yesus lah jalan itu sendiri Yesus lah kebenaran itu sendiri dan Yesus lah hidup itu sendiri walaupun kita sudah mati kita hidup karena kita ada di dalam Yesus Kristus karena roh kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus badan kita ini sudah hidup bersama Yesus Kristus dan ada pun badan yang kelihatan ini akan masuk ke dalam tanah jadi pupuk lagi tumbuh lagi di sana pohon pohon baru kalau kubur saya nanti tanamin saja pohon mangga supaya mangga itu subur ke atas ya itu kan ini kan hanya ini sakit kemarin masuk penjara gara-gara dilaporkan sama Mr. Chaplin itu kecil itu kecil Yesus yang telah hidup bagi saya itu itu yang lebih mahal aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya jadi kalau kita menerima Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu kita tidak akan disiksa di dalam kubur tidak akan masuk neraka selama-lamanya tidak ada seorang pun yang mengambil dari tanganku jadi kalau genggaman iman kita di dalam Yesus itu sudah kuat tidak ada yang bisa menipu kita membohongi kita di dalam iman itu hebatnya dan di dalam Yohanes 6 ayat 47 siapa yang percaya kepada Yesus Kristus kepada aku maka dia akan hidup kekal selama-lamanya saklawase mori poda mori watimade kata orang bima inilah hebatnya kekristianan ini dan Alkitab itu bisa dibaca sampai sekarang haleluyah saya sudah selesai rasa hutang saya untuk menjelaskan kepada ajaran nenek saya yang luar biasa karena nenek saya itu sangat berjasa di dalam mengajarkan hal-hal tertentu dan cerita-cerita kenabian mama saya melanjutkan pengajaran nenek saya itu yang luar biasa lebih modern lagi mama saya itu jadi itu saja saudara-saudara siaran siang pagi hari ini saya berharap saudara-saudara semakin bahagia semakin kuat imannya dan semakin mencintai Yesus selama-lamanya mengenal Yesus lebih jauh lebih dalam bersama Yesus lebih dalam lagi ku cintakan Yesus lebih dari segala yang ada jadi kita harus lebih dalam mengenal Yesus Kristus lebih dalam mencintai dia lebih dalam di iman kita bersama dia agar kita tidak tersesat hidup kita selama-lamanya terima kasih Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus Tuhan Yesus